Halo Sobat Sportsai, kembali lagi bersama saya Coach Wendy dalam acara Lunch Break Athlete Edition di mana kita akan belajar dari pengalaman para atlet profesional Indonesia mengenai apa yang mereka alami sehari-hari terkait dengan mental toughness Nah, kali ini saya sudah bersama dengan seorang atlet profesional Indonesia yang menggeluti cabang olahraga para badminton Dia juga aktif dan juga bermain di tiga nomor, yaitu ganda putri, ganda campuran, dan juga tunggal putri Siapa dia? Langsung kita sapa saja, Leani Ratri Oktila Nama saya Leani Ratri Oktila, saya dari cabang olahraga para badminton Halo Ratri Hai Ya, gimana kabarnya sekarang? Sekarang lagi posisi di mana ini sekarang? Lagi di Solo, puji Tuhan sehat, kita lagi pelatnas Pelatnas untuk Olimpiadi, Olimpik, Parlimpik Oke, kemarin sempat ada penundaan ya soalnya Penundaan, juga cancel event Oke, terus berarti ini sekarang persiapannya, boleh cerita sedikit ya? Persiapannya sekarang bagaimana? Untuk yang paralimpik ini Persiapan kita di pandemi ataupun enggak, sebenarnya sama saja sih, Cuma kita paling lebih ke protokol kesehatannya yang berbeda Cuma kalau saya pribadi dan teman-teman ya tetap melakukan latihan seperti biasa Oke, nah ini yang saya mau tanyakan di awal adalah Sebenarnya, boleh enggak Ratri cerita sedikit? Maksudnya kalau saya dengar kata badminton itu Mungkin dari waktu kecil itu orang biasa suka untuk main badminton bersama teman-teman Kemudian sore-sore main Tapi sampai akhirnya memutuskan tuh, oh saya suka ini Olahraganya, saya mau terjun sebagai atlet profesional Waktu itu bagaimana ya awal mulai ceritanya Ratri ini? Kalau awalnya dari orang tua Dari orang tua? Soalnya masa kecil saya, saya hidup di kampung Saya di sana itu, jadi olahraga di sana yang famous itu hanya sepak bola Jadi kalau karena berhubung saya anak nomor dua dari sepuluh bersaudara Dan itu semua juga perempuan semua, hanya dua yang laki-laki Nah papa buat lapangan kecil di depan rumah Sekedar untuk olahraga-olahraga anaknya aja waktu itu Jadi saya main badminton, ikut-ikut papa, main-main sama bapak-bapak Terus ada kejuaraan, waktu saya SD itu ada kejuaraan namanya masih for seni Pekan olahraga dan seni waktu di tahun 1997 kali Sekitar tahun itu saya pertama kali turun di tingkat kecamatan Menang, papa nggak nyangka Soalnya kan papa minta kami untuk olahraga tuh untuk sehat aja waktu itu Jadi bukan untuk, oh anak saya harus jadi atlet Enggak waktu itu mikirnya, soalnya memang kami tinggal di kampung yang kecil Nah sampai ke tingkat provinsi Dan puji Tuhan saya sampai ke tingkat nasional Nah itu papa baru membuka, oh pengen anaknya benar-benar jadi atlet Nah papa baru mulai melatih kami sekeluarga di situ di lapangan terbuka itu Berarti awalnya ingin supaya sehat Terus keluarga ini mendukung Terus akhirnya ikut pertandingan-pertandingan bahkan sampai bisa ke tingkat nasional Nah kemudian akhirnya betul-betul maksudnya keluarga ini kan betul-betul support ya Berarti waktu itu Terus kemudian sampai bisa tanding dari misalnya tadi bilang Oh saya dari kampung ini tapi ternyata saya bisa untuk menjadi atlet yang mengharumkan nama Indonesia Nah tapi saya juga mendengar cerita mengenai ratri yang ada perubahan ini Dari atlet badminton menjadi atlet para badminton Nah sebenarnya apa yang terjadi waktu itu? Mungkin boleh cerita ya Dari yang saya ceritakan tadi yang memang dari saya sudah juara di tingkat provinsi Jadi memang dari situ aja sudah mengubah kehidupan saya Dari saya tinggal di kampung waktu itu saya sekolah sudah ke kota Itu ke kota Pekanbaru Saya berasal dari Riau Nah itu saya berasal dari Kabupaten Kampar Nah saya ke Pekanbaru ke kota Nah ke kota itu saya Gimana caranya saya bisa sekolah Soalnya memang papa saya itu tidak Dia ngomong anaknya gak akan sekolah Kecuali dari prestasinya sendiri Papa memang mendidik kami keras sejak Sejak kecil kami sudah dididik keras gitu Jadi saya membuktikan bahwa saya bisa sekolah Saya SMA, nah saya dapat beasiswa karena badminton Karena waktu itu prestasi saya sangat bagus Untuk di provinsi Riau Nah saya latihan di klub Prestasi waktu itu untuk di tingkat Sumatera dan di Riau itu sangat cemerlang Cuma ya mengubah kehidupan saya itu di tahun 2011 Nah itu ketika saya sedang pertandingan sirnas kebetulan ada di Riau Saya pengen pulang ke kampung, pengen pulang ke kampung saya kecelakaan Oke Boleh diceritakan? Kecelakaan nyaman Kecelakaan yang mengakibatkan Kaki kiri sama tangan kanan saya patah Cuma luar biasanya Misalnya Tuhan itu masih sayang sama saya Waktu itu saya gak sempat ngerasain yang kayak Teman-teman saya yang lain, misalnya Don Gitu saya gak sikut Saya waktu itu ketika saya patah Saya cuma berpikir yang saat itu saya berpikirkan Cuma oh Tuhan ngasih saya waktu untuk istirahat Saya capek Soalnya dari SD, SMP, SMA Memang saya hidup di badminton Saya memang dari gor ke gor Dari gor ke gor Jadi waktu itu pun saya gak pernah ngerasakan minder Ataupun minder Ataupun don yang orang katain Mungkin waktu itu karena support dari orang tua ya Karena memang papa mama saya aja Waktu ngelihat saya kecelakaan Mereka gak don sama sekali Bahkan mereka masih senyum Masih bilang Mama saya itu masih senyum Padahal kondisi kaki sama tangan saya patah Mama saya itu masih senyum Ngomong gimana? Nah apa yang sakit? Papa mama itu gak ngedon sama sekali Itu yang saya tahu di luarannya Itu belum cerita ketika saya sudah terbaring Cuma papa mama menguatkan saya ketika saya kecelakaan Berarti support orang tua ini Betul-betul yang membentuk Ratri sampai seperti ini ya Kalau misalnya orang lain kan pasti udah Aduh ini Sudah bertahun-tahun saya pegang raket Terus dengan kondisi gini Terus tiba-tiba saya harus terbaring Tapi bisa ada kata-kata Oh ini waktunya istirahat Itu betul-betul positif sih Itu ketika saya lagi Saya kecelakaan Saya nabrak mobil Saya masih ke pelanting di asfal Nah itu waktu kecelakaan Saya kan gak pingsan sama sekali Nah waktu saya terbaring Orang banyak datang Itu sambil nunggu mama papa datang Saya berpikirnya gitu aja Oh Tuhan masih saya waktu untuk istirahat Karena mama Memang waktu itu Saya anak nomor 2 dari 10 bersaudara Saya bawa adik-adik Adik-adik yang masih kecil Saya bawa ke kota Pekanbaru Untuk main bakminton disana Saya lalu-lalang setiap hari 2 jam perjalanan Hampir tiap hari saya naik motor Dan ketika kecelakaan itu Jauh sebelum itu Saya udah berpikir gitu loh Misalnya Yang saya jalani ini beresiko Cepat atau lambat Mungkin walaupun saya sehati-hati Seperti apa mungkin Namanya musibah Gak ada yang bisa nolak Itu saya cuma mikir Oh ini waktunya saya istirahat Yang saya tahu Papa mama disitu tegar Mereka dengan Saya ngomong Mama tuh masih nyom Gimana anak saya masih sakit gitu Nah saya tahu Mereka don itu malah Dari teman-teman yang jenguk saya Misalnya kot Mereka bilang Aduh kasihan papamu Nah saya dengar kata-kata Orang itu yang Buat hati saya itu Misalnya Oh saya buat Papa mama sedih Padahal mereka di depan saya Betul-betul yang Kuat Yang strong banget Yang seolah nyemangatin saya Tapi teman-teman bilang Saya lihat Papamu di pojokan sana Sedih Papamu cerita ke saya Ujung tombak saya patah Nah itu yang buat saya Benar-benar Gimana? Ngerasa Oh saya ngecewain orang tua nih Dengan keadaan saya Kayak gini Tapi bukan karena Kecelakaan Terus tadi Sama tangan saya patah Bukan itu yang buat saya Jadi lebih ke arah Ketika akhirnya Kondisi itu Maksudnya malah Membuat orang tua itu Sedih ya Jadi akhirnya Malah merasa Tapi Misalnya mereka itu Di Papamu saya itu Seolah Di depan saya itu Tidak pernah sedih Tapi Misalnya kan Lingkungan saya Berhubung saya Kecelakaan Teman-teman dari beberapa Daerah juga pada datang Nah Papa mungkin cerita ke mereka Aduh ini ujung tombak saya patah Siapa yang bakalan Bawa adik-adiknya lagi Terima kasih telah menonton